Salam Guru Juara Karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang ditulis berdasarkan penelitian, pengamatan, dan hasil telah. Karya tulis tersebut tentu ditulis dengan menggunakan metode dan juga kaedah tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada karya tulis tersebut juga terdapat karya tulis ilmiah untuk inovasi pembelajaran atau InoBel. Karya tulis ilmiah inovasi pembelajaran ini adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh peserta Lomba Inovasi Pembelajaran dan karya tersebut merupakan karya inovatif yang digunakan untuk inovasi pembelajaran. Karya kreatif dalam inovasi pembelajaran tersebut dibuat dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berikutnya digunakan untuk perlombaan. Karya tulis tersebut dapat dibuat dalam beberapa jenis karya tulis ilmiah sesuai dengan jenis karya ilmiah yang telah ditentukan. Karya tulis ilmiah untuk inovasi pembelajaran tersebut memuat segala bentuk, metode, atau gagasan mengenai inovasi pembelajaran. Tentu dalam karya tulis ilmiah tersebut terdapat kaedah penulisan tertentu sesuai dengan kaedah penulisan karya ilmiah. Tujuan utama pembuatan karya tulis ilmiah tersebut adalah sebagai bentuk dari perlombaan dan menyalurkan suatu gagasan, ide, dan juga metode mengenai bagaimana inovasi pembelajaran tersebut terjadi. Berikut merupakan tips mudah dalam menulis KTI Inobel. Penulisan judul, karya tulis ilmiah tentang alat pembelajaran, alat praktikum, dan media pembelajaran haruslah memiliki unsur modifikasi atau kebaharuan dan juga mampu menyelesaikan masalah pembelajaran. Karya tulis ilmiah, metode pembelajaran, maka harus memuat sintak pembelajaran inovasi berdasarkan kajian-kajian teori dan pendapat tentang bagaimana memberikan alasan. Pemilihan judul di atas dapat dikembangkan dengan berbagai inovasi teknologi untuk pembelajaran. Selain itu, juga dapat dikembangkan menjadi suatu inovasi yang mengikuti tren pada saat ini. Trenan pembelajaran pada saat ini sangat mengacu pada penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, penggunaan judul karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan teknologi digital sangat ramai untuk dibicarakan. Ada pun contoh dari judul-judul karya tulis ilmiah, inovasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Sebelum video ini berakhir, mari simak informasi menarik berikut ini. Baik, mungkin sekian informasi mengenai tips pemilihan judul KTI Nobel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!